selamat menikmati 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 untuk belajar di negara itu aku sedikit menikmati tentang Mount Fuji ya, itu ada Mereng Mountain ya, juga di Tokyo dan kemudian aku mau bertanya Ihsan kamu punya mimpi di masa depan? aku sudah beritahu mimpi, bagaimana mimpi kamu? ya, saya ingin menjadi guru saya ingin menjadi Ustadz dan mungkin kamu punya mimpi lain? ya, saya pikir saya ingin menjadi beberapa bisnis dan saya ingin menjadi universitas saya saya akan pergi ke Madinah insya Allah jika tidak di Madinah, saya ingin menjadi Yaman tidak di Yaman, saya ingin menjadi Jepang Jepang, oke itu bagus, sebenarnya jadi apa yang kamu pilih untuk universitas? seperti jurusan 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 adalah saya ingin menjadi dunia seperti hadith ok ok fokus pada hadith atau Qur'an tajwid seperti itu ya, ini adalah mimpi saya ok jadi, saya lupa untuk menyebutkan tentang apa apa yang saya pilih yang saya pilih jadi, Ihsan bilang dia akan menjadi seorang guru dari hadith atau seorang guru dari Qur'an ya ok, jadi untuk saya saya pikir saya akan mengambil seorang guru atau tentang bagaimana bagaimana menjadi baik sebagai CEO oh, ya ok itu adalah mimpi Anda sebagai guru oke ya kita harus belajar lebih 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 dan Anda ingin di mana? apa maksud Anda? di mana? Anda ingin melakukan sekolah di High School oke Albayan Albayan Ni Anda ingin melakukannya di Albayan di Universitas di Jepang dan kemudian saya pikir saya akan pergi menjadi manager ya saya ingin lakukan dan untuk saya kalau saya ingin sekolah di High School dan kemudian Madinah and want to be a teacher okay uh okay so about the project there okay so uh since we are still on the junior high school okay we're gonna talk about our project so the project uh on high school i already done uh some like uh up developing up developing right like uh we're doing coding site right now make application we yes coding yeah using android studio and you some language program yes kotlin using kotlin language coding language yeah easy to easy to use okay uh so isn uh it's the last question for from me okay so in the future when you got on high school smr uh do you uh what do you have any kind of future project do you want to do on high school i want to make the best application application yeah application is to dakwah okay okay i think i want to make a best application okay okay so actually on smr or a normal high school board and school there is no project so but i have achievement so uh i think i'm gonna uh attend many competitions so i can grab many trophies like that or certificate or medals so the chance when i go on university is more bigger so the chance of the chance of acceptance is very big you want to uh have the big prestige yeah okay i think the time is done yeah okay okay everyone thank you for listening and watching the podcast thank you for the fahidapati my friend who want to invite by me okay see you next see you see you in next video wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam